Akhir Pekan, yakni Sabtu dan Minggu merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh pekerja. Berbagai kegiatan hari Minggu bisa disiapkan untuk menghabiskan waktu liburmu. Hari Senin seolah jadi musuh yang harus dihadapi dengan susah payah, makanya hari Minggu jadi waktu yang tepat untuk merecas dan kembalikan semangatmu. Berikut, kami telah merangkum 6 kegiatan akhir Pekan yang dapat membuatmu lebih produktif di hari Senin. Pertama, habiskan waktu untuk beristirahat. Mengingat kegiatan hari Minggu akan menjadi penutup hari libur, penting untuk menghindari terlalu banyak aktivitas. Tujuannya agar kamu bisa benar-benar beristirahat dari segala rutinitas dan mempersiapkan diri untuk tetap fit keesokan harinya. Cara lain adalah mengosongkan jadwal hari Minggumu. Fokuskan pada pengembalian energi yang kamu pakai selama satu minggu sebelumnya. Hal ini akan memberikan waktu senggang untuk kamu benar-benar berlibur dari rutinitas. Kedua, jadikan masak sebagai kegiatan hari Minggu. Kamu bisa menjalani hari Minggu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti memasak. Untuk menyiapkan makan siang atau makan malam usahakan untuk membuat porsi yang sedikit. Hal ini berguna untuk menjaga stamina kamu agar tidak lelah dihabiskan untuk memasak. Dengan begitu kamu bisa mempersiapkan diri untuk menyambut hari Senin dengan lebih berenergi. Pilihlah makanan yang sehat dan ringan seperti salad atau sayuran agar dapat memberikan vitamin yang baik bagi tubuh. Semakin banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi maka daya tahan tubuhmu juga semakin bagus. Ketiga, membersihkan rumah atau kamar kos. Untuk kamu yang tinggal di rumah, tidak ada salahnya membantu orang tuamu dengan bersih-bersih rumah. Kamu juga bisa memulai dengan skala yang lebih kecil, seperti kamar sendiri. Sisikan 1-2 jam untuk membersihkan dan merapikan ruangan pribadimu agar dapat beristirahat atau menjalani kerjaan rumah dengan lebih baik. Keempat, bangun lebih awal dan buat rundown. Memang, di akhir pekan kamu maunya bangun siang dan bersantai. Namun, tak ada salahnya untuk bangun lebih awal atau seperti jam kerja. Kamu bisa menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan self-care. Setelah semua hal itu kamu lakukan, sisikan waktu sebelum tidur untuk membuat rundown apa saja yang harus kamu kerjakan dan prioritaskan di hari Senin. Kamu pun tak perlu khawatir akan merasa bingung pekerjaan mana yang harus dilakukan lebih dahulu. Kelima, tidur tepat waktu. Setelah semua kegiatan dan prioritas yang sudah dibuat untuk keesokan hari, saatnya untuk beristirahat. Tentunya kamu bisa tidur sesuai dengan jammu sehari-hari. Akan lebih baik kalau kamu tidur lebih awal lagi. Semuanya supaya kamu bisa bangun lebih segar dan tak malas menghadapi hari Senin. Kondisi yang lebih segar dan tidur cukup, tentunya akan memengaruhi mood serta produktivitasmu sepanjang hari. Keenam, refreshing. Menghabiskan hari minggu dengan berlibur bisa menjadi kegiatan pilihan. Kamu juga lebih bersantai dan lepas dari penatnya rutinitas pada hari kerja. Dengan refreshing kamu bisa mengembalikan semangat dan mood baik dalam diri. Tentunya ini akan berpengaruh pada produktivitas kerjamu pada pekan berikutnya. Buat rencana dengan teman dan keluarga, atau bila kamu memilih untuk me time pun tak masalah. Coba lakukan hobi yang belum sempat kamu lakukan selama weekdays, seperti makan di restoran baru. Nongkrong di kafe, membaca buku, menonton film di bioskop, hingga jajan makanan kesukaan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah menerapkannya? Demikian, itulah tadi 6 kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengisi kegiatan hari minggu, agar ketika Senin tiba kamu bisa kembali fresh saat bekerja. Hindari kebiasaan yang terlalu melelahkan karena nantinya akan mempengaruhi kondisi fisikmu. Semakin lelah, kamu akan semakin malas untuk bangun tepat waktu di pagi hari. Sampai jumpa di lain hari, dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe and like-nya ya.